Mari Bapak Ibu kita berdoa, Bapak kami yang bertata di kerajaan surga kami saat ini rindu mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Kami bersyukur karena kami diingatkan melalui puji-pujian yang baru kami naikkan kepadamu. Bahwa firmanmu tidak berubah, namun punya kuasa untuk mengubah hidup kami. Firmanmu tetap selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Sanggup menolong kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami. Bahkan di dalam natu pembimbing tadi kami mendengar bahwa hati mereka berkobar-kobar pada saat Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan kiranya sementara firman Tuhan disampaikan, hati kami juga berkobar-kobar. Yang letih, lesu, diberikan semangat kembali melalui firman Tuhan. Sekali lagi berbicara lah ya Tuhan engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, kami sekristus yang adalah Tuhan dan juruselamat kami. Kami berdoa dan kami sambut firmanmu. Haleluya. Amin. Salam. Bapak-Ibu, di dalam kalender gereja kita masih dalam rangka memperingati kebangkitan Kristus dan secara khusus bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kali ini saya akan menyampaikan permantuhan yang didasarkan pada Lukas pasal 24, ayat 13 sampai ayat yang ke-35 cukup panjang pembacaan kita pada hari ini. Namun untuk menghemat waktu, kita akan membaca mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-19 saja. Setelah itu nanti bagian yang berikutnya saya akan baca sementara saya menyampaikan permantuhan. Demikian bunyi permantuhan Lukas pasal 24, ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka, Bapak-Ibu, waktu itu ada di Yerusalem, kemudian mereka pergi ke Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram atau muka sedih. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Amin. Bapak-Ibu, tema kita sederhana yaitu Yesus bangkit, iman bangkit. Bapak-Ibu, kalau kita mendengar ada orang yang mati, Bapak-Ibu, itu hal yang biasa. Karena setiap hari itu ribuan orang mati di dunia ini, Bapak-Ibu. Jadi kalau ada OSEA mati, ya biasa saja setiap hari kita dengar orang mati. Apalagi COVID ini kan selalu laporan terus kan, berapa orang mati, orang-orang mati dan sebagainya. Satu hari teman saya di Brazil, itu Pak Ikriat tahu itu Ibu Klehnit, kasih informasi satu hari ada 18 ribu orang mati di Brazil. Karena COVID-19. Kenapa? Karena presidinya mengatakan mereka itu tidak percaya pada COVID-19. Maka mereka tidak menangani dengan baik. Bapak-Ibu, kalau ada orang mati disalibkan, Bapak-Ibu, bagi orang Yaudi atau bagi orang Romawi itu juga hal yang biasa. Karena memang banyak orang yang mati dihukum, disalibkan. Paling tidak pada zaman itu, pada masa itu, Yesus Kristus juga disalibkan dengan dua orang yang lain. Satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi hal yang biasa. Bukan perkara-perkara yang istimewa. Orang mati hal yang biasa. Orang mati yang disalibkan juga hal yang biasa. Dan seluruhnya seluruhnya contohan. Nah, berikutnya, kalau orang mati dikuburkan, lebih biasa lagi, Bapak-Ibu. Kalau tidak dikuburkan, malah itu agak luar biasa. Nah, orang mati dikuburkan biasa. Tetapi, Bapak-Ibu, orang mati bangkit, ini luar biasa. Orang mati bangkit itu luar biasa. Kenapa? Belum pernah terjadi sepanjang sejarah, ada orang mati dibangkitkan. Jadi, Bapak-Ibu, kenapa saya mengambil tema Yesus bangkit? Harusnya iman kita bangkit. Mungkin, Bapak-Ibu, iman kita belum bangkit pada saat kita mendengar Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kita mendengarkan Yesus melayani. Kita mendengarkan Yesus membuat berbagai mujijat. Kita belum bangkit iman kita. Bahkan Yesus sudah mati di atas kawasan pun, kita belum bangkit iman kita. Bahkan Yesus sudah dikubur pun, kita belum bangkit iman kita. Tetapi, mestinya pada saat kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit daripada orang mati, mestinya iman kita harus bangkit. Mestinya hidup kita harus bangkit. Dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan dan kematian Yesus sudah menjadi perhatian pada waktu itu. Saya percaya di seluruh Yerusalem, Bapak-Ibu paling tidak, mulai dari pengatian sampai jalan menuju ke Golgotha, surang-sahab Tuhan. Mereka membicarakan bahwa Yesus telah mati, Yesus menderita dan kemudian akan dihukum, disalibkan. Berita itu sudah terjadi. Berita itu sudah dijadikan bahan pembicaraan. Kemudian surang-sahab Tuhan, waktu Yesus mati disalibkan, itu juga menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Tetapi saya yakin, Bapak-Ibu, berita tentang kebangkitan Kristus lebih istimewa lagi. Banyak orang membicarakan. Banyak orang membicarakan. Ini sesuatu yang tidak biasa. Mungkin kalau ada orang ngobrol, eh, ada namanya Yesus dari Nasaret. Dia mati disalibkan. Oh ya, sudah biasa kok. Kalau dia orang jahat, ya mati disalibkan. Orang biasa saja. Tetapi sekarang, eh, Yesus dari Nasaret itu sekarang bangkit. Oh, bangkit ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Maka sampai pada akhirnya, kita ketemu seorang atau dua orang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke embos. Apa yang dibicarakan? Kebangkitan Kristus. Di pasar apa? Kebangkitan Kristus. Saya coba mengimajinasi, Bapak-Ibu, coba kita lari ke 2000 tahun yang lalu, pada saat peristiwa itu. Kalau kita ada di sana, kita pun juga akan nimbrum. Eh, bener ya Yesus bangkit? Bener ya? Iya, katanya Maria. Katanya Maria, katanya Petrus, katanya sudah menampakan, katanya malaikat. Banyak orang yang membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu, kalau sekarang saya tarik peristiwa itu di tahun 2021, Yesus bangkit di tahun 2021, dan dikuburkan di Wanahirang, saudara-saudara Tuhan. Kemudian dia bangkit di Wanahirang sana. Saya percaya, saudara-saudara Tuhan, kita terus, kita foto, kemudian kita tag, dan dia akan memenuhi semua berita televisi, berita radio, berita sosial media, jadi viral Bapak-Ibu. Jadi viral. Kenapa ini sesuatu yang tidak biasa? Waktu Pak Semdi, ya, membicarakan, waktu itu ada banjir bandang Seroja. Seroja mengubrak ngabrik NTT, Bapak-Ibu. Siapa yang tidak membicarakan NTT? Siapa yang tidak membicarakan banjir bandang, saudara-saudara Tuhan? Lebih daripada itu, saudara-saudara, kalau kita pikir banjir bandang, sudah ada di mana-mana. Betul tidak? Sekalian saya dengar, di Arab juga banjir bandang. Di mana-mana. Di Mojokerto juga banjir bandang. Banjir bandang, banjir bandang. Semua orang membicarakannya. Tetapi berita tentang kebangkitan Kristus belum pernah didengar oleh siapapun juga. Ini berita yang baru dan berita yang istimewa. Sebelum saya melangkah di dalam poin-poinnya, saya mau tanya, Bapak-Ibu, apakah berita kebangkitan Kristus menjadi berita yang utama di dalam hidup kita? Bagi murid-murid, saudara-saudara Tuhan ini menjadi berita yang utama. Memenuhi pikiran mereka, memenuhi hati mereka, memenuhi telinga mereka. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan mereka membicarakan itu kepada orang lain dan saling mendengarkan. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomongin, semua bertemakan Yesus kebangkitan. Yesus kebangkitan Yesus. Sekali lagi menjadi pertanyaan, Pak Minto, apakah kebangkitan Kristus menjadi berita utama di dalam pikiran kita? Apakah berita tentang kebangkitan Kristus juga menjadi berita yang utama yang kita sampaikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita? Pernah tidak kita di mobil juga membicarakan tentang kebangkitan Kristus? Pernahkah kita ke pasar juga membicarakan kebangkitan Kristus? Pernahkah kita berjalan juga memberitakan tentang kebangkitan Kristus? Bapak-Ibu, mestinya kalau Anda menaruh kebangkitan Kristus sebagai sesuatu yang luar biasa, harusnya menjadi berita utama di dalam diri kita. Harusnya itu menjadi satu bahan berita yang kita sampaikan kepada semua orang. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, mari Bapak-Ibu kita menggunakan lidah kita untuk membicarakan Allah. Menarik Bapak-Ibu, kita bersyukur, kita ini dikasih lidah, karena lidah itu begitu banyak maknanya, banyak gunanya. Kita bisa mengekspresikan bahwa kita suka atau kita tidak suka juga dengan lidah kita. Kita bisa mengekspresikan ide kita, keinginan kita juga dengan lidah. Coba kalau kita tidak bisa berbicara, Bapak-Ibu, saya harus memperkenalkan perhatian. Setelah, apa bubur? Apa bubur? Apa bubur? Kita tidak tahu. Tetapi waktu itu bilang, Pak, saya mau pulang. Oh ya, silahkan. Gampang sekali. Ketemu Pak Sebrit. Pak Sebrit, Pak Sebrit mau ngapain? Waduh, kita gimana? Kita tidak tahu, tetapi dengan lidah, kita bisa mengungkapkan apakah Anda sedang jatuh cinta, apakah Anda sedang patah hati, apakah Anda sedang senang, apakah Anda sedang susah, apakah Anda mau pergi ke satu tempat, terus menerus, kita bisa mengungkapkan itu. Apakah kita marah? Juga bisa dengan lidah kita. Bapak-Ibu, banyak makhluk yang punya lidah, tetapi banyak juga yang tidak bisa bicara. Betul tidak? Ayam punya lidah, hanya bisa cukiriku. Kambing banyak bisa mek, mek. Setelah, kita bersyukur loh. Entah bagaimana Tuhan sama-sama menaruh lidah di dalam manusia dan juga makhluk yang lain, kok makhluk yang lain punya lidah, tidak bisa ngomong. Sementara itu kita bisa berbicara. Nah, tetapi, nah ini menarik Bapak-Ibu, tetapi sekarang lidah kita, kita gunakan untuk apa? Lidah kita, kita gunakan untuk apa? Bapak-Ibu, jangan hanya bangga, aku punya lidah, aku bisa menggunakan untuk berkata-kata apa saja, tetapi pertanyaannya, untuk apa lidah kita? Dua orang yang berjalan ke Emmaus itu, menggunakan lidahnya, untuk apa? Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Yesus bangkit, berbicara tentang ya, apa yang dikatakan nabi-nabi, dan seterusnya. Bapak-Ibu bisa enggak bayangkan, mereka berjalan dari Yerusalem, menuju ke Emmaus, dikatakan 7 mil, 7 mil kira-kira mungkin 10 kilometer. Kalau kita lihat itu dari kota wisata, sampai ke Jibu Berjang, sana kira-kira 6 kilometer. Maka 10 kilometer, mungkin sampai ke Cilengsi, atau mungkin sampai ke Madlen sana. Bapak-Ibu kalau itu kita pakai mobil, Bapak-Ibu mungkin setengah jam sudah sampai, antara Jangsensanya, sampai ke Cilengsi, sampai ke Madlen, Bapak-Ibu, tetapi kalau jalan kaki, Bapak-Ibu, ini bisa satu jam, bisa juga dua jam, tetapi yang menarik, dua jam itu, Bapak-Ibu, mereka gunakan untuk berbicara tentang Allah. Berapa jam, Bapak-Ibu, Anda gunakan lidah kita, lidah Anda, untuk berbicara tentang Allah. Berapa menit? Dua orang, Bapak-Ibu, yang berjalan, itu bisa macam-macam, Bapak-Ibu. Bisa ngerumpi, kalau sudah dua orang ngerumpi, Bapak-Ibu, mikirin segala macam, bisa bicara politik, bisa bicara banjir, bisa bicara tetangga, bisa bicara orang ini, bisa bicara artis, bisa bicara sultan-sultan, zaman sekarang, bicara-bicara mobil ini, mobil itu, banyak hal yang kita bicarakan. Bapak-Ibu, akhir-akhir ini, saya terus mikir, ini gimana? Gerejanya, saya melihat, sumpah, ada tiangnya ini, tiangnya ini, pertama bilang, tidak bisa, ternyata kita bisa terhasil, saya bisa ngeplong. Sekarang saya bisa liwat-besarnya, Bu Ani itu, tidak bisa duduk di situ, sebenarnya, kemarin. Kenapa? Itu tempat tiang, ada di situ. Enak, ada tiang ada di situ, sekarang bisa plong. Nah, saya tinggal nanti, saya minta keberanian Pak Igriya, bisa di jebol lagi sampai ke atas sana, atau di cor ke depan sana, atau ke samping sana ya, kalau samping ini sudah ya, ke samping ini juga indormat dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita pikirkan adalah, apa yang kita lakukan dengan lidah kita? Mereka berjalan dan membicarakan Tuhan Yesus Kristus. Mereka membicarakan tentang kebangkitan Kristus. Pak Ibu, bukankan lidah kita bisa kita gunakan apa saja? Kita bisa ngomong yang baik, kita bisa ngomong yang jahat, betul? Kita bisa berbuat ini, kita bisa berbuat itu. Yesaya pernah mendeklarakasikan, matilah aku, karena aku najis bibir. Dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Jadi saya pun sadar bahwa seringkali, lidahnya dipakai untuk mengatakan yang tidak benar. Berbohong dari mana? Ya dari kata-kata kita. Menipu dari kata-kata kita. Fitnah juga dari kata-kata kita. Pak Ibu, sekali lagi, saya punya palsa bagi ini, kalau kita menggunakan lidah kita, selama 24 jam untuk berbicara tentang Allah setiap harinya, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk membicarakan hal yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya membicarakan 1 jam atau 2 jam tentang Allah setiap harinya, maka ada kemungkinan besar 20 jam, Bapak Ibu, kita gunakan waktu untuk yang aneh-aneh. Menggunakan waktu untuk yang lain-lain. Maka ini menjadi satu tantangan kita sekalian. Nah kembali ke dalam konteks ini, senang jam Tuhan, ada dua orang yang berjalan bersama-sama membicarakan tentang Allah. Saya berharap Bapak Ibu, ini ada Ibu, Baby, ada Ibu Pur, saya berdua membicarakan tentang Allah. Ibu Tan, Pak Hirman pergi ke jonggol, membicarakan tentang Allah. Kami juga di rumah, membicarakan tentang Allah. Pak Rahmat sama istrinya sambil naik sebelah montor, membicarakan tentang Allah. Pak Semri sama Ibu Ira, membicarakan tentang Allah. Wah, betapa indahnya. Coba kalau sekalian waktu Ibu Pur, apa yang dibicarakan? Iya Pak, aku lagi membicarakan artis di sana itu. Alah, kenapa? Biar saja artis sudah sering dibicarakan di televisi-televisi. Kenapa yang kita nimbung-nimbung? Biarlah mereka yang membicarakan. Bapak Ibu, betapa bahagianya kalau saya sekali tanya, lagi bicara apa? Saya lagi bicara bermantuan, Pak. Ada nat ini yang kami lagi bicarakan. Wah, betapa indahnya. Untuk kita sekarang. Bapak Ibu yang menarik, sementara mereka berbicara tentang Allah, sementara mereka berbicara tentang istri-istri yang bangkit, wah, tidak kebetulan, bahwa Yesus pada akhirnya nimbung di dalam pembicaraan itu. Nah, ada kolerasinya untuk Bapak Ibu, kenapa Yesus tidak menimbung, tidak nimbung kepada orang yang lagi membicarakan kejahatan, karena bagi Yesus tidak tertarik. Ngapain saya nimbung orang yang membicarakan kejahatan? Saya suka nimbung, saya suka bersama-sama dengan orang-orang yang membicarakan tentang Allah. Jadi Bapak Ibu, coba lihat, lihat kronologinya menarik sekali. Mereka berbicara, oh ya, Yesus mati ya, nanti padahal kita berharap dia menjadi Mesias, padahal kita berharap dia menjadi pemimpin, pembebas bangsa Israel, macam-macam, waduh gimana ya, hati mereka sedih, tapi mereka juga deg-deg-deg-deg, tapi kita dengar bahwa Maria, katanya pernah melihat dia, kita dengar kubur kosong, kita dengar Petrus katanya, ngomong ini, ngomong ini, dan sebagainya. Tiba-tiba Bapak Ibu, Yesus nyamperin mereka. Kalau dengan bahasa, eh, lagi ngomong apa engkau? Ya, kemudian, ya tentang Yesus, ya blablabla, kemudian mereka salah manggap ya, karena mereka tidak tahu kalau itu Kristus. Loh, kamu satu-satunya orang ya, di dunia ini, atau di Yerusalem ini, yang tidak tahu berita heboh ya. Berita ini sudah viral, di mestos, di media, di mana saja, kalau zaman sekarang itu. Masa kamu satu-satunya manusia, yang tidak pernah tahu. Bapak Ibu, kalau ini saya, potongan ini saya taruh ke sini, Bapak Ibu, saya berpikir gini, jangan-jangan Anda, adalah satu-satunya orang, yang tidak tahu Yesus bangkit. Jangan-jangan Anda, jangan-jangan kita, termasuk salah satu orang, yang sebenarnya tidak tahu, bahwa Yesus telah bangkit. Kenapa? Karena itu hanya satu berita saja, yang tidak memberikan, tidak menjadi concern bagi kita, tidak menjadi perhatian bagi kita, makanya berlalu saja. Maka seringkali Bapak Ibu, kalau ada berita heboh pun, kalau Anda tidak concern, oh gitu ya, gitu ya, saya tidak tahu itu, ya saya pernah mendengar, tapi tidak tahu itu. Sudah yang jantung, jangan-jangan, yang dimaksudkan mereka itu, kalau saya tarik dalam konteks ini, sudah yang jantung, jangan-jangan kita adalah satu-satunya orang, yang tidak concern, terhadap kebangkitan Kristus. Kita mungkin pernah membaca itu, tapi kita tidak merupakan perhatian kepada peristiwa itu. Sudah yang jantung Tuhan, Yesus memang bukan saja tahu peristiwa itu, tetapi dia juga sekaligus pelakunya. Jadi Bapak Ibu yang sedang mereka bicarakan itu, ini pribadi, yaitu Yesus itu bukannya tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi Yesus juga pelaku daripada peristiwa itu. Maka singkat cerita, Sudah yang jantung Tuhan, waktu akhirnya Yesus nimbrum, mereka akhirnya dengan senang hati, nyambung semuanya. Jadi asumsi mereka itu keliru. Saya pikir engkau adalah pribadi, yang tidak pernah tahu apa-apa tentang kebangkitan Kristus. Tetapi waktu mereka bicara, 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 wah, mereka senang luar biasa. Mereka senang luar biasa. Bahkan pada akhirnya mereka berkata, hati mereka berkobar-kobar. Pada saat mereka mendengar Yesus menjelaskan ini, menjelaskan itu, menjelaskan itu, dan sebagainya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau kita berdua membicarakan tentang Kristus, dengan segala keterbatasan kita, percayalah, Allah yang tidak terbatas itu, akan nimbrum di dalam pembacaraan kita, dan dia akan melengkapi apa yang Anda tidak pahami. Oh, itu menarik, senang-senang Tuhan. Sekali lagi, kalau saya diskusi, atau kalau Anda diskusi tentang Allah, dengan segala keterbatasan kita, oh, kita kasih informasi ini, kasih, oh, begitu ya Tuhan. Tapi kurang lengkap, kurang sempurna, maka Yesus akan datang, dan memberikan pemahaman yang lebih lagi. Memberikan pemahaman yang lebih dalam, memberikan pemahaman yang lebih tinggi, dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi kepada muridmu. ada dua murid itu. Bapak, Ibu, mereka membicarakan apa yang telah terjadi. Saya suka ini. Bukan menjarahkan mimpi saja. Ya, Bapak, Ibu, bagus loh kalau kita ini jadikan satu patokan. Mari kita beritakan apa yang sudah terjadi. Yesus mati sudah terjadi. Yesus bangkit sudah terjadi. Itu menjadi bahan yang kita pakai untuk mengkomunikasikan dengan siapapun juga. Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke dalam kontek poin pada hari ini. Mari kita gunakan lidah untuk membicarakan Allah. Membicarakan Tuhan, Bapak, Ibu, akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan. Membicarakan tentang Allah adalah langkah yang tepat supaya kita bisa mengenal Allah. Kenapa kita tidak kenal, Bapak, Ibu, sebagai contoh, Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah kenal Pak Minto. Tetapi setelah saya sering berbicara sama beliau, tanpa kita sadari bahwa pada akhirnya, ya saya semakin kenal dia. Dia mulai cerita, mulai cerita, mulai cerita, ya lama-kelamaan kenal. Semakin Bapak, Ibu, kita berbicara tentang Allah, semakin kita sering membaca Alkitab, percayalah Anda semakin mengenal Allah. Bukankah, Bapak, Ibu, hidup ini tujuannya hanya kita mengenal Allah? Kalau Anda sudah mengenal Allah, kalau Anda sudah berjumpa dengan Allah, kalau Anda sudah ketemu dengan Allah, sebetulnya semua urusan akan beres, Bapak, Ibu. Ya, pastikan itu. Ya, Bu Baby, dekatlah sama Allah. Ya, ajak Yusuf juga semakin dekat dengan Allah ke dalam doa kita dan sebagainya. Maka seorang yang sangat terkenal bernama Billy Sandi, ya, dia membuat satu kalimat, ya. Rahasia sukses adalah menggunakan 15 menit saja setiap hari untuk membicarakan tentang Allah kepada sesamanya. Dalam gotek ini, membicarakan kebangkitan Kristus kepada sesamanya. membicarakan Yusuf telah mati kepada sesama kita. Karena banyak orang, Bapak, Ibu, yang tidak tahu bahwa Yusuf telah bangkit daripada kematian. Banyak orang yang menginformasikan kata Yusuf sendiri juga tidak mati, katanya disalibkan orang lain, dan sebagainya. Maka sekarang tugas saya dan Bapak, Ibu, sekalian untuk membicarakan tentang Yusuf yang bangkit daripada kematian, dan seterusnya. Bapak, Ibu, kalau orang kecil, atau kalau orang rendah, biasanya adalah suka membicarakan kejelekan orang lain. Bahkan kesuksesan orang lain pun dibicarakan secara negatif. Misalnya, ada tetangga kita yang kaya, wah, dia memang kaya, tapi koruptor. Paling dia korupsi, gitu ya. Paling dia jahat, ya. Padahal mereka sukses, udah tak tahu sukses. Wah, itu mobil itu, paling itu mobil itu, mobil jaraan. Surah kejam Tuhan. Atau kalau berkira-kira membicarakan, wah, dia itu jahat, dia ini. Tidak ada orang yang baik di mata orang yang kecil. Kenapa? Karena dia membicarakan terus-menerus apa? Tentang kejelekan orang lain. Nah, kalau kita ada di sana, Bapak, Ibu, itu sebagai satu kodori, bahwa kita adalah orang kecil, Bapak, Ibu, kalau kita hanya membicarakan kejelekan orang lain. Dan orang yang normal, orang yang biasa, biasanya hanya membicarakan tentang data saja. Atau peristiwa saja. Wah, ada banjir loh, di mana? Di NTT. Wah, ada gempa bubilih di mana? Di Blita, di Malang Selatan. Ya sudah, semua orang biasa membicarakan apa yang terjadi. Tapi orang yang besar, Bapak, Ibu, adalah orang yang membicarakan visi, membicarakan masa depan, membicarakan apa yang dilakukan tahun depan, apa yang dilakukan sepuluh tahun yang datang, membicarakan cita-cita, membicarakan mimpi ke depan, seperti apa, dan seterusnya. Tapi saya tambah poin yang berikutnya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, adalah orang-orang yang selalu membicarakan Tuhan. Yang selalu membicarakan Tuhan. Setiap kali ngomong, bicara tentang Tuhan. Setiap kali ketemu orang, bicara tentang Tuhan. Apakah Tuhan memberkati kamu? Apakah Tuhan ku luar biasa? Apakah haleluya puji Tuhan? Terus-menerus mewarnai daripada pembicaraan orang itu. Bapak-Ibu banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk juga membicarakan orang lain atau paling bahagian membicarakan dirinya sendiri. Bapak-Ibu seringkali kita berpikir membicarakan diri sendiri itu baik, tapi kalau ini menjadi perhatian utama, menjadi tidak baik. Karena terus-menerus kita membicarakan kehebatan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, kesusahan kita, bahkan pelayanan kita pun, Bapak-Ibu, kalau kita katakan aku lakukan ini, aku lakukan negeri, aku lakukan itu, aku hebat dan sebagainya, itu sudah tidak akan menjadi baik lagi. Karena tempat Tuhan sudah dikuasai oleh pembicaraan-pembicaraan tadi. Maka sekali lagi, Tuhan dimanakah waktu kita membicarakan apapun juga? Dimanakah tempat Tuhan pada saat kita berbicara, termasuk dengan pelayanan saja? Ini ada grup, teman-teman yang di light it, waktu Anda mengajar light it, Tuhan ada di mana? Waktu Anda cerita, Tuhan ada di mana? Pak Igriya waktu, Pak Igriya sulapan, Tuhan ada di mana? Seharap, sudah mengajar Tuhan, sekalipun kita mengajar matematika, ajar tentang Tuhan. Sekalipun mengajar bahasa Igriya, kita ajar tentang Tuhan. Kita ketemu siapa? Ajar tentang Tuhan. Karena memang ini adalah berita yang seharusnya kita kumandangkan 24 jam. Setiap hari dan selama-lamanya. Wah, Bapak-Ibu, banyak orang berjalan berdua, ngopi berdua, ya ngobrol berdua. Pertanyaannya, saya tidak tahu, apa yang mereka bicarakan? Ini sekarang kompak-kompak ya, si Deli selalu sama Ella selalu naik motor berdua. Pertanyaan apa yang kalian bicarakan? Jangan-jangan kalian ngerumpi ya, bicarakan Bu Ani ya, jangan-jangan kalian ngerumpi, membicarakan Bu Butan ya. Saya juga tidak tahu, tapi Anda yang paling tahu. Kemudian Mary, sama Asmita, saya tidak tahu, waktu dia ngobrol di kamar, saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Jangan-jangan Mas Agus tetangga gitu. Atau siapa, saya juga tidak tahu. Tetapi, Bapak-Ibu, yang mencabuk katakan kepada kita sekalian, Anda tahu, berapa banyak porsi, yang Anda tempatkan, atau Anda berikan, pada saat Anda berbicara. Berapa banyak porsi Allah. Di dalam dunia ini, Bapak-Ibu, banyak orang membicarakan Allah yang benar, tetapi dengan cara yang tidak benar. Banyak orang menggunakan lidah, untuk berbicara tentang Allah yang benar, tetapi dengan cara yang tidak benar. Misalnya, John Lennon pernah berkata, aku lebih terkenal, dibandingkan dengan Yesus Kristus. Wah, dia ngomong Yesus yang benar, tetapi dengan cara yang tidak benar. Karena dia menantang, aku lebih hebat, daripada Yesus Kristus. Aku lebih terkenal, daripada Yesus Kristus. Memang benar, Bapak-Ibu, beberapa saat kemudian, dia mati ditembak, dan sangat terkenal. Karena apa? Seluruh koran, memberitakan tentang kematian John Lennon. Hati-hati, Bapak-Ibu. Ada yang lagi, ada seorang remaja, yang mau camping, seorang Islam Tuhan. Kemudian, nyamperin temannya, kemudian temannya itu, waktu dia masuk, mamanya dari dalam, eh, jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa melibatkan Yesus, di dalam perjalanan camping itu. Dan salah seorang, di antara mereka berkata, oke, dia bilang gitu. Tapi kami sudah, tempat kami sudah habis. Tidak ada tempat, untuk Yesus di mobil ini. Tapi kalau Yesus, mau tinggal di bagasi, silahkan saja. Bayangkan. Dia ingin menempatkan Yesus di bagasi. Singkat cerita, peristiwa itu sudah terjadilah kecelakaan. Yang sangat mengerikan. HP semuanya, mobil dari depan semua, tidak dikenali lagi. Seluruh penumpangnya mati pada saat itu juga. Tetapi kemudian, polisi mengecek. Dan dia buka bagasi. Telur, yang menjadi bekal mereka untuk camping. Tidak ada satupun yang pecah. Kenapa Yesus ada di bagasi? Amin. Sudah? Ini bukan sesuatu yang penting untuk kita pikirkan. Kita bisa membicarakan tentang Allah, yang benar itu, tetapi dengan cara yang salah. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu. Nah, bagaimana? Saya berharap surat-surat kita berkata, seperti Bartimius, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me. Kasihanilah aku. Wah, bukankah ini pembicaraan yang baik yang kita tujukan kepada Tuhan? Bukan menantang Tuhan. Bahwa kita akan lebih terkenal daripada Tuhan. Bukan. Tetapi berkata, Tuhan tolonglah hambamu. Atau kita seseorang yang berkata, Tuhan datanglah ke rumahku. Anakku sedang sakit. Hambaku sedang sakit. Atau kita berkata, Tuhan tambahkanlah iman kepadaku, karena aku tidak punya iman. Selama ini aku sudah mendengar bahwa engkau telah mati. Engkau telah bangkit, tapi aku belum punya iman. Tambahkan iman itu. Bukankah itu pembicaraan yang tepat, yang kita tujukan kepada Allah? Bapak Ibu, saya punya banyak sekali data. Anak saya, si Tata Riri itu sudah seringkali mendengar. Bapak Ibu, mereka membicarakan Tuhan yang benar. Dan juga dengan cara yang benar, dengan segala keterbatasan mereka. Mereka katakan, oke, Nabi-Nabi mengatakan bahwa dia nanti akan menjadi pemimpin, yang akan membebaskan kita. Dia telah bangkit. Maria sudah ngomong. Mereka bicarakan semua yang benar tentang Kristus. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, ada orang yang dengan arogan, berkata tentang Allah, atau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Sudah masih ingat, Tetanik, kapal yang sangat terkenal itu, hancur dan tenggelam, dan pemilik dan juga desain, desainer daripada kapal itu pernah berkata, mereka berkata katanya, ombak sebesar apapun juga tidak akan menenggelamkan kapal Tetanik ini. Kapal ini begitu cepat, begitu kuat, bahkan mereka mengatakan, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Bapak Ibu tahu, ini baru perjalanan pertama kali Tetanik. Baru meluncur pertama kali, dan akhirnya tenggelam. Karena ada es, yang dia bocor, dan kemudian tenggelam. Bapak Ibu ada begitu banyak, kisah-kisah orang-orang yang ngomong, secara tidak benar tentang Allah kita. Saya suka juga tentara veteran, membangun satu rumah, kemudian orang-orang mengatakan, Pak hati-hati ya kalau membangun rumah, harus yang kuat, karena ada banyak badai, yang seringkali melanda di lokasi ini. Dia memang membangun rumah dengan kuat, kemudian beton-beton semuanya, bahkan gendeng-gendeng beton, sudah bisa. Kuat sekali. Akhirnya dia berkata apa? Angin ribut, ang badai seperti apapun, tidak akan bisa merusak, merusak kebangunan ini. Bahkan Tuhan pun, tidak akan bisa menjatuhkan, satu gendeng dari atap ini. Bapak Ibu, arogan sekali bukan? Entah bagaimana Bapak Ibu, ada badai yang datang. Kalau di NTT itu Saruja, ini mungkin Saruji. Putar-putar-putar, anehnya, badai itu hanya memutar rumah itu saja, berantakan rumah itu. Rumah-rumah yang kecil-kecil, di samping-sampingnya, aman baru. Bisa pikirkan, ini kisah-kisah nyata, di mana orang-orang begitu arugan, membicarakan tentang Allah. Saya punya data banyak, tetapi, yang saya mau katakan kepada kita sekalian, bagaimana kita membicarakan Allah itu? Dengan benar, dengan rendah hati, atau dengan arugan, dengan kesombongan. Saya mendengar, Surah Bisa Tuhan, bahwa ada banyak orang-orang yang katanya punya kemampuan yang hebat, tentang teologi. Tetapi, dia begitu arugan. Sudah, saya suka, Josh Muller, pendiri Pantiasuan di Brostel. Waktu, suatu saat, bahwa, dikasih Tuhan, dia sedang, sedang memimpin, doa, untuk makan, bagi anak-anak Pantiasuan, puluhan, bahkan ratusan anak-anak Pantiasuan. Tetapi, kali itu, menghadapi, meja kosong. Artinya, tidak ada roti di sana, tidak ada makanan. dan yang menarik, Surah Bisa Tuhan, dikisahkan dari versi yang lain, Josh Muller, menceritakan, tentang Yesus memberikan makan, kepada lima ribu orang, dengan lima roti dan dua ikan. Dia cerita itu, dia cerita itu, dia cerita itu. Kemudian, dia suruh berdoa, anaknya suruh berdoa, anaknya suruh berdoa. Waktu dia amin, masih belum ada. Ya, masih kosong meja itu. Dia cerita lagi, tentang itu, kemudian doa, doa, tiba-tiba ada suara, buak, di depan pintu rumahnya. Dan kemudian, setelah amin, disuruh minta tolong, dicek ada apa. Setelah dicek, pintu itu dibuka, susah sekali. Kenapa? Karena ada kerdus bertumpuk-tumpuk, isi roti, yang bisa dipakai untuk mereka. Nah, kemudian, saya katakan, bagaimana ada hasilnya, bagaimana datangnya? Ada selembar nota, bagaimana saya untuk dikatakan, Pak Pendeta Josh Muller, kami harusnya pesta pernikahan. Tetapi, karena sesuatu dan hal, kami batalkan. Kami tunda pernikahan kami. Dan kami sudah order makanan, dan makan tidak bisa dikembalikan. Maka, kami bawa ke tempat ini. Bapak Ibu, bisa tidak kita berdoa, supaya orang-orang yang menikah pada batal, kemudian konsumsinya dibawa ke sini. Ya, tidak usah begitu dong. Tetapi, yang penting ini bukan kebetulan, Bapak Ibu. Kalau Anda membicarakan tentang Allah, Allah itu suka, kalau Anda bicarakan, dia itu senang sekali. Dan tadi dia nimbrung, dia ketemu dengan Anda. Dan kali ini, Josh Muller menyampaikan pun, Tuhan bisa kirim siapapun juga. Allah sangat suka, untuk kita bicarakan. Yang kedua, suratnya saham Tuhan. Mari kita menggunakan mata, dalam kutip mata rohani, untuk melihat Tuhan. Bapak Ibu, mereka ini sudah melihat Yesus, secara fisikal ada di sana. Ya, saya percaya suratnya Yesus pun, juga wajahnya tidak berubah sama. Tetapi entah bagaimana, memang Alkitab mengatakan, ada sesuatu yang menutupi mata kita. Bapak Ibu, bukankah berjalan satu jam, dua jam, sudah cukup untuk mengenali wajah orang itu? Misalnya kita lihat, kok ini dia mirip itu ya? Kok ini dia mirip Pak Gunan? Ah, bukan lah. Kok ini mirip? Ah, bukan. Tapi suaranya, suaranya juga persis, wajahnya juga persis. Dan sudah nyesam Tuhan. Kalau kita mata, kita kabur, saya, ibu saya, Bapak Nyesam Tuhan itu, matanya kabur gitu ya. Tidak buta, tapi kabur gitu. Karena saya ini sama Mas Nyono, kakak saya itu agak mirip-mirip gitu ya. Tetapi wajahnya mudah mengenali. Oh ini hari. Kenapa? Suaranya. Wajahnya mungkin mirip-mirip. Surah Nyesam Tuhan suaranya berbeda. Nah, kali ini surah Nyesam Tuhan, mereka punya mata, tetapi tidak bisa melihat. Jangan-jangan itu kritikan untuk kita. Anda punya mata, tapi belum pernah bisa melihat Tuhan. Belum bisa mengenali Tuhan. Sudah berjalan bertahun-tahun. Sudah berjalan puluhan tahun. Tapi tidak mengenali Tuhan. Bukankah mata adalah alat melihat. Sekarang bayangkan, kalau sudah tidak bisa dipakai untuk melihat. Bukankah Nyesam Tuhan pernah berkata, kamu mengatakan melihat, padahal kamu buta. Bukankah ini juga bisa terjadi pada kita, kita melihat. Betul. Kita bisa melihat, memang ini warna hitam, sana warna putih. Tetapi bisa tidak kita mengenal Allah dengan mata kita, dengan rohani kita, dan sebagainya. Bapak-Ibu, di dalam bermat Tuhan ini dikatakan, ada yang menghalang-halangi mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan. Di dalam Yerimiyah juga katakan, ada sesuatu yang membuat Allah tidak bisa mendengar doamu. Yaitu karena dosamu. Bapak-Ibu, kita bisa menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya. Tetapi dosa akan menutupi Anda untuk mengenal Allah. Anda tidak mengenal Allah. Anda tidak bisa mengenal Allah, kalau Anda terus-menerus hidup di dalam dosa. Bapak-Ibu, kalau kita mengatakan bahwa, lihat kesalahan orang lain, kesalahan orang lain yang kecil saja, kita bisa lihat. Sementara itu, balok yang besar di mata kita, kita tidak bisa melihatnya. Bukankah saya bisa mengatakan, jangan-jangan ada balok di dalam diri kita, Bapak-Ibu, bukan hanya kita tidak tahu siapa kita, tetapi kita juga tidak bisa melihat Allah kita. Kita tidak bisa mengenal Allah kita. Ini menjadi satu perenungan bagi kita sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan juga terus-menerus berkumul. Apakah saya mengenal Tuhan atau tidak? Saya percaya Tuhan punya memberikan lidah supaya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membicarakan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan mata kepada kita, supaya kita bisa mengenal dia, melihat dia, dan sebagainya. Tapi murid-murid masih belum bisa mengenal itu. Sudah berjalan, ngobrol bertiga terus, berjalan, ngobrol bertiga. Jauh perjalanan mereka, Bapak-Ibu, berjam-jam. Tapi mereka tidak mengenal. Mereka belum mengenal Tuhan. Di kesempatan yang lain, Bapak-Ibu, waktu murid-murid di kapal, di perahu, kena Yesus berjalan di atas air, sudah dekat, sudah diikut, mereka takut, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Bapak-Ibu memang tinggal persetan, itu hantu atau Tuhan? Tuhan atau hantu? Hantu atau Tuhan? Sudah Tuhan katakan, ini aku, bukan hantu. Ini Tuhan, bukan hantu. Coba dalam perenungan aplikasi kita, Bapak-Ibu, betapa menyedihkan, Bapak-Ibu, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, dan kita kira hantu, maka kita lari dong. Betul tak? Tuhan berjalan sama kita, mendekati kita, tapi, oh hantu, kaburlah kita. Sebaliknya, seorang islam Tuhan, betapa mengenaskan, kalau hantu yang berjalan bersama dengan kita, tapi kita kira Tuhan. Ini hantu, kita kira Tuhan. Atau sebaliknya, seorang islam Tuhan tadi saya katakan, ini Tuhan bersama dengan kita, tapi kita kira hantu. Seharap kita enggak salah, Bapak-Ibu. Pasti ada perbedaan antara hantu sama Tuhan. Disinilah pentingnya kita meminta hikmat dari Tuhan. Mencelekkan mata rohani kita. Supaya kita tahu, ini Tuhan yang datang kepadaku. Tuhan yang berbicara kepadaku. Tuhan yang memberitahu kepadaku untuk setia ke gereja ini. Untuk setia melayani. Tuhan yang kasih tahu. Kepadaku dan seterusnya. Mereka melihat, tetapi hati mereka belum percaya. Atau mereka belum percaya. Kemarin Pak Pendeta Reman sudah singgung. Bukankah berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Tapi kali ini mereka sudah melihat, sudah berjalan, berjam-jam, tapi enggak percaya. Tapi enggak tahu. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu kita hanya menyalahkan Thomas Bapak Ibu. Yang kalau aku belum melihat dengan mataku, kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas ya Pakku, dan sebagainya. Aku sekali-kali tidak percaya. Tapi bisa juga Bapak Ibu kita sudah melihat Yesus, sudah mencucukkan jari kita ke bekas jarinya, tapi kita tetap saja tidak percaya. Maka kita sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Lulusan sekolah teologi tetap saja belum percaya kepada Tuhan. Tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak jaminan Bapak Ibu ini para alumni sekolah teologi dan pahasiswa, bahwa mereka pasti kenal Tuhan. Saya enggak yakin. Kecuali Bapak Ibu, ada reformasi secara rohani. Saya juga begitu, saya sudah melayani, saya tidak hitung, sudah ribuan khutbah saya khutbahkan, seorang jantuan. Saya juga terus bergumul bagaimana pengenalan Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu mengalami satu dulu, saya pernah sampaikan Bapak Ibu ngajan Tuhan, bahwa saya pernah nonton film, sebetulnya laporan tentang Ibu Teresa. Saya seperti mendengar suara sendiri, kamu harus lakukan seperti Ibu Teresa itu. Kamu harus kasih makan pada itu. Saya jawab, waduh waktu itu ada Tuhan, ini pasti salah alamat. Bagaimana mungkin saya ngurusin makan orang lain, makan kami aja masih susah. Kemudian dia katakan, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu lakukan kepada aku. Maka kalau Bapak Ibu yang kenal saya baru beberapa saat ini, Anda tahu betapa concernnya kami terhadap orang-orang miskin. Betapa concernnya kami terhadap orang-orang yang kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Karena Tuhan telah berbicara kepada saya, walaupun pada waktu itu, saya katakan ini pikiran saya, atau benar-benar Tuhan berbicara. Ada firman Tuhan di sana. Saya tidak akan berhenti. Kami berdua, Bapak Ibu selalu memikirkan bagaimana menolong orang. Karena Tuhan, karena perintah Tuhan, bukan karena apapun juga. Sebenarnya ini perlu kita pikirkan dan kita renungkan bersama-sama. Mata kita seharap seperti matanya Sakyus. Dia berkata, aku ingin melihat siapakah Yesus itu. Bukan aku ingin melihat film itu. Aku ingin melihat film-film porno itu. Aku ingin melihat hal-hal itu. Seharap kita semua punya keinginan seperti Sakyus. Aku ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Itu pernyataan daripada Sakyus. Nah bagaimana dengan kita, Bapak Ibu selalu memikirkan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, mereka sudah ada bukti Yesus ada di sana, tapi tidak percaya. Tapi seharap Bapak Ibu selalu memikirkan Tuhan, kita menjadi seperti yang disampaikan Yesus. Aku percaya. Iman ku bangkit sekalipun aku tidak melihat. Iman ku bangkit sekalipun aku tidak merabah. Iman ku bangkit sekalipun aku tidak merasakan secara langsung. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya. Sekalipun dia tidak melihat buktinya. Dan sepadahal Bapak Ibu bukti di Alkitab sudah lengkap tentang kebangkitan Kristus. Mestinya kita bisa melakukan menambahkan iman kita. Bapak Ibu menarik. Setelah mereka jalan, kemudian Yesus pura-pura mau jalan terus. Sudah sampai di Dimaus. Lalu mereka berdoa, Tuhan mampir lah, mampir, mampir di sini. Akhirnya singkat cerita mampir. Bapak Ibu saya sangat praktikal di dalam mengajarkan kepada jemaat Bapak Ibu. Yesus diminta mampir ke rumahnya. Apa jawaban Yesus? Dia mampir tidak? Di dalam kisah ini. Mampir. Ya coba baca sambil baca. Mampir ya. Tadi tinggal-tinggal mampir juga. Bapak Ibu inilah pribadi Yesus Kristus. Kalau kita jalan sama Jokowi lewat depan rumah Anda. Pak Jokowi bisa mampir. Aduh sorry ya aku ada meeting. Sorry lah lain kali saja. Termasuk saya mungkin Pak Gunan mampir. Ya nanti sorry lain kali saja. Tapi ternyata Yesus dan Yesus Tuhan masuk juga ke rumah. Mampir juga. Sekarangnya di pertanyaan. Pernah tidak Anda mengundang Yesus untuk mampir di rumah Anda? Mampir di dalam hidup Anda? Mampir di dalam hati Anda? Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah tidak? Saya selalu miksur anak-anak saya. Kamu pernah tidak terima Yesus Kristus secara pribadi? Mengundang Yesus secara pribadi? Masuk ke dalam rumah? Baikun tidak ada gunanya kita mengikut Yesus sebelum Yesus benar-benar masuk dalam hati kita. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sudah itu kita hanya masalah religiositas saja. Kalau kita menjalankan keagamaan tanpa semangat. Tidak ada gunanya kita undang Yesus masuk dalam diri kita. Ayat pertobatan saya clear sekali, jelas sekali. Ayat ini disampaikan oleh Ibu Telma Ebsen. Saya sampaikan kepada mahasiswa. Dia katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk di dalamnya dan aku bersama-sama dengan Ibu. Dan saya undang Yesus. Sebelum saya sekolah telegi saya undang Yesus. Masuk ke dalam hati saya. Dan Tuhan konfirmasi. Istri saya jadi saksi. Sekali waktu kita pergi ke Los Angeles di LTE. Kita diajak ke satu burger. Namanya In and Out. Ini burger yang terkenal. Ini mungkin King Burger. Tapi ini sangat terkenal di sana. Dan itu bungkusnya. Bungkus plastiknya itu selalu ada ayat beriman Tuhan. Selalu. Dan itu ribuan ayat beriman Tuhan. Ayat apa saja. Satu ayat, satu ayat. Setiap bungkusan ini. Waktu saya dapat itu. Bapak Ibu. Itu ayat mana? Wahyu pasal 3 ayat 20. Tentang pertemuan. Saya saksikan itu. Ini tidak kebetulan. Ini konfirmasi. Kenapa saya tidak kebagian ayat Yirimiya. Kenapa saya tidak kebagian ayat Masmur. Dan itu pertama kali saya makan burger. Ya. Sudah tidak sama Tuhan. Saya karena itu. Wah. Tuhan memberikan konfirmasi. Betapa pentingnya bagi saya. Untuk mengundang Yesus masuk di dalam hidup saya. Betapa pentingnya bagi Cleopas dan temannya itu untuk mempersilahkan Yesus masuk di sana. Ya. Dan kemudian. Sudah lihat. Sudah lihat. Masuk ke rumah terbukalah mata mereka. Sangat simpel untuk menjelaskan Bapak Ibu. Kalau saya ketemu seseorang di jalan. Oh iya iya iya. Besok saya sudah lupa. Oh saya. Bapak kemarin ketemu sama saya. Kan mereka ketemu di jalan. Waduh. Ya saya lupa. Kan banyak orang ketemu di jalan. Tetapi kalau seseorang pernah mampir di rumah saya. Sulit untuk dilupakan bukan? Kalau seseorang sudah mampir. Sudah makan bersama di rumah saya. Saya susah untuk melupakannya. Itu pasti kita ingat. Nah inilah Bapak Ibu. Artinya mereka semakin dekat. Waktu jalan ya jalan saja. Sama-sama jalan. Tapi waktu. Bapak Ingat Sandual. Mereka ada di sana. Ya. Mereka kumpul bertiga. Yesus ngomong. Kemudian memecah-mecahkan roti. Membagi kepada mereka. Terbukalah mata mereka. Bapak Ibu kalau Anda ingin terbuka mata mereka. Undanglah Yesus masuk dalam hidup kita. Undanglah Yesus masuk dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu keluarga kita. Kita akan terbuka mata kita. Dan kita akan mengenal dia secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu mereka pada akhirnya cepat kembali ke Jerusalem. Karena pengalaman itu tidak bisa mereka simpan lagi. Maka masuklah ke poin yang berikutnya. Surah kejam ini. Dilihat ada gambar mereka masuk ke sana. Eh mampir Tuhan, mampir Tuhan. Akhirnya mampir masuk ke sana. Dan pada akhirnya terbukalah mata mereka. Sebelum masuk dalam poin yang terakhir Bapak Ibu. Kalimat itu menarik. Pengalaman terindah dalam hidup manusia. Adalah jika kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Cek saja Bapak Ibu. Anda dapat berkat. Anda dapat mujijat. Anda dapat uang. Ah Bapak Ibu. Terlalu banyak orang dapat uang lebih banyak daripada Anda. Terlalu banyak Anda sakit kemudian sembuh. Terlalu banyak orang yang sakit kemudian sembuh. Terlalu banyak. Anda jualan laris luar biasa. Terlalu banyak orang yang jualan laris luar biasa. Anda naik kojek. Kemudian tiba-tiba tidak usah bayar. Wah itu sudah banyak sekali. Saya punya teman-teman. Tahu-tahu kasih dah langsung dapat kunci mobil. Karena berkat untuk pelayanan. Waduh itu terlalu banyak. Tapi Bapak Ibu pengalaman itu tidak ada apa-apanya dibandingkan jika Anda mengenal Tuhan. Pengalaman hidup yang terbesar di dalam hidup kemanusia adalah jikalau saya dan Bapak Ibu sekalian mengenal Tuhan yang benar itu. Mengenal Yesus yang benar itu. Menjadi kerinduan saya bahwa pada akhirnya dengan khutbah seperti ini. Dengan kunjungan. Dengan pertemuan-pertemuan. Saya ingin membawa Anda untuk mengenal Yesus yang benar itu. Bukannya tahu secara knowledge saja. Tetapi mengenal Tuhan yang benar. Maka kita masuk kepada poin yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita menggunakan hati untuk beriman. Menggunakan hati untuk percaya. Karena iman itu bukan terletak di otak kita. Iman itu bukan terletak di tangan kita. Iman itu bukan terletak di telinga kita. Iman itu ada di hati kita. Maka marilah Bapak Ibu kita percaya kepada Tuhan. Hati mereka sangat lambat untuk percaya. Bukankah ini khutbah cocok untuk kita? Hati kita pun juga sangat lambat untuk percaya. Hati kita pun juga sangat lambat untuk bisa memahami periman Tuhan. Mereka ngobrol tentang periman Tuhan. Tapi hati mereka lambat. Hati mereka lamban sekali untuk percaya kepada Tuhan. Bukankah hati adalah bagian terpenting dari hidup manusia? Saya tidak mengatakan tangan Anda tidak penting, Mbak Ibu. Tapi hati kita itu sangat penting, Mbak Ibu. Itulah sebabnya ada banyak kata-kata yang menggunakan kata hati. Ada hati yang kecil atau ada hati yang besar. Besar hati, kecil hati. Ada senang hati, ada susah hati. Ada sakit hati, ada patah hati. Ada hati, mendua hati. Bapak Ibu, ada satu hati. Begitu banyak, maka Pak Semri hati-hatilah dengan hati Anda. Bu Ira, hati-hatilah dengan hati Anda. Karena hati kita inilah yang menentukan apakah kita susah atau tidak dan sebagainya. Seringkali, Mbak Ibu, kita mengatakan sakitnya itu di sini, di mana? Bukan di lapisan ini, di hati ini kan? Sakitnya itu di sini. Kalau Anda jatuh cinta, kemudian diputuskan cinta, Pak sakitnya itu di sini. Tidak, Bapak Ibu, sakitnya itu di sini, di hati Anda, di jantung Anda. Maka, Bapak Ibu, jangan suka melukai hati orang. Jangan suka melukai hati orang. Bapak Ibu, satu panah yang dilesatkan, Bapak Ibu, paling banter hanya bisa membunuh satu orang. Tetapi, kata-kata kasar dan tajam yang Anda lepaskan bisa menghancurkan banyak hati orang. Tapi, sebaliknya, kata-kata Anda juga bisa membangun hati yang sedang remuk, hati yang sedang hancur. Saya sudah melihat, sedang-sedang ada orang yang sudah sakit, sudah putus asa. Tetapi, kita datangi, kita kuatkan, dia bangkit kembali. Saya pernah, ada satu mahasiswa, adik kelas saya, Bapak Ibu, dia diputusin cintanya oleh pacarnya, oleh kakak kelasnya. Dia sudah merencanakan bunuh diri, Bapak Ibu, dia mau nyebrang saja. Waktu besok, dia mau nyebrang saja. Entah bagaimana, Bapak Ibu, waktu saya lihat dari belakang, dia baru berkunjung di tempat saya. Saya lihat kok, jalannya kok seperti jalan sudah gontai begitu. Kadang-kadang kalau kita jalan normal, kan masih gina malik masih gitu kan. Tapi, ini sudah tidak ada perasaan dari jalannya. Tiba-tiba, saya cepat, saya kejar dia. Dan sebelum dia melangkah, melangkah, menyebrang, saya putak. Aku sudah dikaget. Oh, kak Gunar, kak Gunar, kak Gunar. Kenapa? Langsung dia nangis. Dan jatuh di situ. Kemudian saya bawa pulang ke kos itu. Kemudian ada cerita, kak, aku sudah lihat gelap dunia ini. Tadi aku tidak tahu sebetulnya kalau itu jalan. Aku hanya menyebrang, mau jalan saja. Sudah mengatakan Tuhan. Hati-hati gunakan lidah Anda. Karena lidah bisa membesarkan hati. Bisa juga mengecilkan hati. Hati-hati dengan lidah Anda. Karena lidah Anda bisa menguatkan hati orang. Tapi juga bisa melemahkan hati orang. Tapi dalam konteks kali ini, Bapak Ibu, mari hati kita percaya kepada Allah. Bahwa dia sudah bangkit daripada kematian. Mari kita percaya, Bapak Ibu. Bahwa dia sudah bangkit daripada orang mati. Maka yang menarik, yang dibacakan di Buddha Sina, katakan bahwa hati kita berkobar-kobar. Pantes dong kalau dia itu adalah Allah. Dia Yesus yang telah bangkit. Maka waktu dia bicara itu hati kita berkobar-kobar. Sebelumnya hatinya murah. Sebelumnya hatinya sedih. Sebelumnya hatinya itu susah, Bapak Ibu. Susah. Maka Bapak Ibu, logika berpikirnya. Firman Tuhan lah yang bisa mengubah hati susah menjadi bahagia. Firman Tuhan lah yang mengubah hati Anda yang lesu bisa menjadi berkobar-kobar kembali. Beritakanlah firman Tuhan atau katakanlah firman Tuhan di dalam hati Anda sendiri. Maka saya percaya ini adalah jaminan Anda akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu, hidup ini tidak ditentukan oleh ukuran tubuh kita. Juga tidak ditentukan semata-mata oleh ukuran otak kita. Tetapi ditentukan oleh hati Anda. Dan maaf, Tuhan melihat apa? Deli? Melihat hati. Dia tidak akan tergiur dengan postur tubuh kita. Dia tidak akan tergiur dengan gelombangnya rambut kita. Mau kita cat warna-warni pun Tuhan tidak akan tergiur dengan itu. Dia tidak akan surprise gitu ya. Tidak. Tetapi kenapa? Dia melihat hati. Dan mari melalui kebangkitan Kristus. Iman kita juga bangkit. Itu poinnya. Mari melalui iman. Melalui kebangkitan Kristus. Iman kita juga bangkit. Mari kita buka hati untuk menerima Kristus yang telah bangkit itu. Murid-murid mengalami peristiwa yang luar biasa pada saat Yesus telah bangkit daripada kematian. Petrus bisa berkutbah dan tiga ribu orang dimenangkan. Dan seluruh murid-muridnya rela menjadi martir. Karena kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan iman mereka. Kalau Tuhan masuk ke dalam hati kita. Bukankah keberadaan Tuhan juga ikut masuk ke dalam hati kita? Coba pikirkan satu hal saja Bapak-Ibu. Kalau Tuhan masuk di dalam diri kita. Kira-kira apa ya yang dimasukkan? Pertama saya awali. Pasti paling tidak damai sejahtera. Itu diberikan di hati Anda. Pasti juga ada sukacita. Pasti ada juga kemurahan. Bapak-Ibu kalau Tuhan sudah ada di dalam hati Anda. Dan Anda tetap pelit Bapak-Ibu. Pasti something wrong. Pasti ada yang salah. Pasti Tuhan memasukkan sukacita. Memasukkan iman. Memasukkan pengharapan. Masukkan semua yang baik. Buah-buah roh itu akan dimasukkan bersama-sama dengan masuknya dia di dalam hati kita. Dalam hidup kita. Ada perubahan. Bapak-Ibu kesimpulan Yesus bangkit. Iman bangkit. Mari menggunakan lidah kita untuk membicarakan Allah. Ya. Membicarakan Allah. Ya. Betapa indahnya Bapak-Ibu. Kalau kita terus menerus membicarakan Allah. Setiap lidah mengaku. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah mengaku. Ya. Setiap lidah mereka mengaku. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tidak kebahagiaan. Setiap lidah kita. Kita tidak mengaku. Bisa juga begitu. Maka mari Bapak-Ibu kita masuk dalam gelombang ini. Setiap lidah. Termasuk lidah seluruh jemaat gigaian pelitian dunia. Mengaku. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua. Mari kita Bapak-Ibu kesimpulan Tuhan. Menggunakan mata rohani kita. Untuk mengenal Allah. Maka mari kita arahkan mata kita kepada dia. Mari kita tujukan pikiran kita. Hati kita kepada dia. Supaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga. Mari. Menggunakan hati kita untuk percaya. Dan juga bertemu kepada Allah. Allah melihat hati kita. Apakah hati kita beriman. Atau tidak. Bapak-Ibu Yesus telah lahir. Betul? Yesus telah melayani. Betul? Yesus telah mati bagi kita. Tapi mungkin belum membangkitkan iman kita. Tapi saya katakan satu poin yang luar biasa lagi. Yesus telah bangkit. Maka mestinya itu membangkitkan iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui semua ini. Mungkin iman kita belum bangkit. Tetapi Yesus sudah bangkit. Kiranya membangkitkan iman kita. Mari kita baca. Ya puisi yang kemarin. Minggu yang lalu saya sampaikan. Untuk mengakhiri bagian ini. Satu, dua, tiga. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ini adalah fakta. Batu telah terguling. Ini realita. Kubur kosong. Bukti kebangkitannya. Tiga wanita menjadi saksinya. Yesus telah bangkit. Siapa yang percaya? Ya, malaikat telah mengatakannya. Dia tidak ada di sini. Itu katanya. Seperti yang telah dipermankannya. Yesus telah bangkit dari kematian. Mari bersama kita beritakan. Kabar kudus dan tak terbinasakan. Agar semua dapat diselamatkan. Amin. Bapak di surga, terima kasih kami telah belajar. Yesus bangkit. Iman kami juga bangkit. Terima kasih Bapak di surga. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengenal Engkau dengan baik. Tolong kami supaya kami membicarakan Engkau dengan benar. Dan lebih daripada itu Tuhan tolong kami. Supaya kami punya kesempatan mengundang Engkau masuk di dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan mengisi hati kami dengan apa yang Engkau ingin isi di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.